Seorang petugas keamanan toko handphone di Jalan Hayam Murug, Taman Sari, Jakarta Barat menjadi korban perampokan. Korban terluka di lengan dan pundak akibat sabatan senjata tajam dua pelaku saat mencoba mempertahankan barang berharga miliknya. Menurut salah satu karyawan toko handphone yang ditemui Senin pagi, Indah, peristiwa perampokan terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 5 pagi. Usai melukai korban pelaku menggasak gadget dan tas milik korban. Indah menambahkan petugas kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Sementara kasus perampokan ini telah ditangani pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Ilham Andriansa, JakTV